Intro Baya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lebak daerah selatan Banten. Wilayah paling rawan gempa bumi terkenal sebagai tempat penambangan batu baranya terletak di selatan Pulau Jawa. Dengan pemandangan dan daya tarik alamnya yang sangat bernilai wisata, daerah ini sangat terbuka bagi siapapun yang ingin mengunjunginya. Namun, untuk mengetahui asal mula atau siapa pendiri bayah dan bagaimana terbentuknya, maka misteri adalah jawabannya. Nyaris tidak ada orang yang tahu bagaimana bayah terbentuk. Menurut keterangan beberapa tokoh dan sesepuh masyarakat, siapapun tidak diperkenankan untuk mengetahui asal mula atau siapa pendiri bayah. Boleh mengetahui bagaimana dan apa yang terjadi di bayah, tetapi untuk mengetahui bayah merupakan suatu hal yang sangat dilarang. Bahkan tabu hukumnya bagi siapapun yang berniat membuka tabir bayah sebenarnya. Berdasarkan sejarahnya yang dikutip kabar banten.com dari bayah barat lebakkab.desa.id, kata bayah merupakan sebuah sebutan yang diambil dari organ tubuh yang berarti paru, yang secara harfiah berarti tempat bernafas. Namun, penjabaran dari kata bayah ini sangat luas jika dikaitkan dengan kehidupan manusia, khususnya yang mempunyai organ sebagai salah satu penunjang kehidupan. Bukti fisik tentang adanya pendiri bayah, sampai sekarang masih ada dan masih tetap dilestarikan dan dirawat keutuhannya. Bukti fisik tersebut adalah berupa sebuah goong, atau gong berwarna emas lengkap, dengan pemukul dan beberapa alat ritual lainnya. Peralatan ini setiap bulan bernama, tepatnya tiap malam 14 bulan Hijriah, akan ditabuh atau dipukul dalam suatu upacara adat ritual. Konon katanya, suara atau gemanya terdengar sampai ke Hanayun, atau suatu daerah yang terletak di kabupaten Pandeglam. Hanayun inilah yang merupakan cikal bakal peralihan tempat perpindahan orang bayah di masa yang akan datang. Sama halnya dengan beberapa wilayah di Banten, bayah merupakan wilayah kesepuhan yang memiliki semacam struktur organisasi pemerintahan. Kesepuhan bayah memiliki beberapa sub-kesepuhan, diantaranya kesepuhan Cicacucucup, kesepuhan Ciherang, dan kesepuhan Citorek. Namun, wilayah kesepuhan bayah tidak seperti kesepuhan-kesepuhan lain yang diperkenalkan kepada halayak ramai. Menurut beberapa tokoh masyarakat kesepuhan bayah, ternyata memang sengaja tidak diekspos dengan alasan amanah dari para sesepuhnya yang memang demikian. Wilayah kesepuhan bayah sangat tinggi nilainya dan tidak akan dikomersialisasikan seperti kesepuhan-kesepuhan lainnya di Banten. Di daerah ini terdapat Tugu yang terletak di jantung ibu kota kejamatan bayah yang dijadikan bukti jejak tahan Malaka yang menyamar dengan nama Ilyas Hussein sekitar 1943 yang saat itu tengah dibangun jalur kereta api sepanjang 89 km dari Saketi di Pandegla menuju Tambang Batu Barat di Bayah, Banten Selatan hingga Maret 1944. Pada zaman itu, sepanjang jalur bayah hingga ke Pelabuhan Banten terbentang ra kereta yang kini tinggal tangguh-tangguh jembatan saja. Jalur KA itu untuk mengangkut hasil bumi dan kekayaan kandungan alam. Di zaman itu, aktivitas bayah semakin ramai dan menjadi jalur darat yang penting. Hingga beralih ke penjajahan Jepang, bayah tetap menjadi salah satu tempat tujuan pengambilan kandungan alam dan hasil bumi. Demikian berita terupdate kabar banten.com Saksikan informasi-informasi menarik lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV. Terima kasih. 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 Terima kasih.